Pemerintah resmi memperlakukan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Kebijakan tersebut terlebih dulu berlaku di seluruh toko retail yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Tidak sedikit warga yang justru melakukan asiborong. Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan pemantauan harga minyak goreng di sejumlah minimarket. Hal itu tindak lanjut dari penetapan harga ecaran tertinggi HET minyak goreng oleh pemerintah pusat. Per-19 Januari, HET minyak goreng kemasan di angka Rp14.000 per liter. Analis Perdagangan Alimuda, Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetya Ningru mengatakan, pengejakan dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng yang dibanderol sesuai ketetapan pemerintah. Untuk pembelian dibatasi maksimal 2 liter. Harga ini bakalan satu harga, untuk beberapa bulan ke depan harganya itu bakalan stabil dan stok mencukupi menurut berita khas dari Kementerian Perdagangan. Nah, saya dari Dinas memang jangan sampai memborong dan panik bayi. Kita tetap dalam kondisi aman dan terkendali. Semoga nanti harganya tetap stabil untuk beberapa bulan ke depan dan stoknya mencukupi. Sementara itu, berbagai cara dilakukan warga untuk mendapatkan minyak goreng satu harga dengan jumlah lebih dari 2 liter di sejumlah toko moderan. Mereka takut harga minyak goreng kembali melambung tinggi. Dinas Perdagangan mewanti-wanti warga agar tidak panik bayi. Karena minyak goreng satu harga itu akan berlaku selama 6 bulan ke depan. Selain itu, ia memastikan stok yang ada di Kota Madiun tercukupi. Kris Wanto, CDV Madiun